Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Joy Candy Di video kali ini, aku akan membagikan kembali salah satu resep yang akan sangat cocok bila kita jadikan sebagai ide usaha di jajanan anak sekolah Dan di resep kali ini, kita juga hanya membutuhkan modal yang kecil sehingga akan mendapatkan untung yang lebih besar Yuk, sekarang kita buat sama-sama Pertama-tama, siapkan terlebih dahulu bahan-bahannya Kemudian, kita akan potong biskuit Oreo menjadi ukuran yang lebih kecil seperti ini Di tahap ini, kita potong biskuit Oreo menggunakan pisau ya teman-teman Jangan menggunakan blender agar hasilnya tidak terlalu halus Tahap berikutnya, kita akan campurkan tepung terigu dengan baking soda Kita aduk hingga tercampur rata, lalu kita sisikan terlebih dahulu Kemudian, sekarang kita akan panaskan air putih, minyak goreng, mentega, gula pasir, dan juga garam Lalu kita aduk hingga semuanya meleleh dan tercampur menjadi satu dengan api yang sedang Kemudian, kita kecilkan api kompor Baru kita masukkan campuran tepung terigu dan juga baking soda tadi Lalu, kita masak hingga kalis dan adonan tidak lagi menempel pada wadah Setelah itu, kita matikan kompor, lalu pindahkan adonan ke dalam mangkuk Dan kita diamkan selama 10 menit Lalu, setelah 10 menit baru kita tambahkan 1 butir telur dan juga setengah sendok makan vanila Kemudian, kita aduk menggunakan spatula atau boleh juga menggunakan mixer hingga tercampur rata Setelah itu, kita masukkan adonan ke dalam plastik seperti ini Nah, sekarang kita akan ratakan adonan dan bentuk menjadi ukuran persegi panjang seperti ini Dan, tahap ini adalah yang paling penting agar nantinya kita bisa membentuk adonan menjadi nugget Jadi, jangan di skip ya teman-teman Nah, bagi kalian yang tidak mempunyai roaring pin seperti aku Bisa juga menggunakan botol kaca seperti ini Kita akan roaring adonan hingga memiliki ketebalan yang merata Setelah itu, masukkan adonan ke dalam kulkas selama 1 jam Kemudian, setelah 1 jam kita keluarkan adonan dari dalam kulkas Lalu, kita akan keluarkan adonan dari dalam plastik dengan cara seperti ini Gunakan gunting untuk menggunting plastik yang membungkus adonan Di tahap ini, kita lakukan dengan hati-hati ya teman-teman Karena, tekstur dari adonan ini sangat lembut Jadi, kita harus extra hati-hati agar adonan tidak hancur Setelah itu, kita akan potong dengan bentuk nugget yang menyerupai stik Di potongan ini, aku mendapatkan 13 buah stik nugget Jika kalian ingin mendapatkan jumlah yang lebih banyak Bisa juga dengan cara memotongnya dengan ukuran yang jauh lebih tipis Kemudian, kita panaskan minyak Lalu, kita goreng adonan dengan api yang sedang Hingga berubah warna sedikit kecoklatan Nah, setelah matang Kini saatnya kita oleskan selai coklat di atasnya Kemudian, baru kita beri Potongan biskuit oreo di atasnya Dan selain oreo, boleh juga kita tambahkan coklat serus di atasnya Nah, sekarang nugget oreo ala joy candy sudah jadi Menurutku, nugget oreo goreng ini akan sangat diminati oleh anak-anak Karena rasa dari nugget oreo goreng ini sangat manis dan juga gurih Dan untuk keterangan dari modalnya, aku tuliskan di deskripsi ya teman-teman Dan bagi kalian yang ada mencoba resep ini di rumah Yuk kita saling berbagi pengalaman dengan cara tag aku di instagram dengan hashtag resepjoycandy Dan jika kalian mempunyai ide resep lainnya yang ingin aku buatkan Boleh juga sertakan di kolom komentar di bawah Atau bisa juga DM aku di instagram Like dan share jika kalian enjoy dengan video kali ini Juga jangan lupa subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya